Kita lanjutkan informasi selanjutnya, sidang lanjutan terkait dengan gugatan staf ahli bidang ekonomi Pemko Cimahi Beni Bahtiar terhadap Wali Kota Bandung Odet M. Daniel atas pengangkatan Ema Subarna sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam sidang tersebut, pemisah Beni meminta majelis hakim membatalkan surat keputusan Wali Kota yang dinilai bermasalah. Sidang lanjutan sengketa penetapan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang melibatkan staf ahli bidang ekonomi Pemerintah Kota Cimahi Beni Bahtiar sebagai penggugat dan Wali Kota Bandung Odet M. Daniel sebagai pihak tergugat terus berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung. Dalam sidang tersebut, Beni Bahtiar meminta hakim PTUN Bandung membatalkan surat keputusan pengangkatan Ema Subarna sebagai Sekretaris Daerah Kota Bandung karena menyalahi aturan. Pasalnya, Beni merupakan salah satu calon yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Beni dalam gugatannya, ia tidak mempermasalahkan jabatan melainkan lebih kepastian hukum dan penegakan aturan. Dua hal tersebut dinilai sangat penting. Jika tidak diindahkan, tentunya akan menjadi presiden buruk di tingkat nasional. Menurut Beni, apa yang dilakukan Odet diibaratkan membangun negara di dalam negara. Secara umum saja, kita menguatkan mengenai ketentuan perhubungan yang berlaku. Saya seperti tegaskan sebelumnya bahwa ada tiga hal yang memang kita kuatkan di dalam bukatan ini mengenai jabatan, kepastian hukum, status saya, dan penegakan aturan. Untuk jabatan abaikan, karena itu bagian dari masalah kepercayaan. Tapi yang dua ini, mengenai kejelasan status hukum, yang kedua mengenai pengangkatan hati lainnya. Kalau ini tidak kita laksanakan, kita gugat, ini bagaimana ini bisa menjadi sebuah negara yang baik. Karena ini menjadi presiden yang buruk bagi nasional. Jadi siapapun juga bisa mengangkat seenaknya. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung, Bambang Suhari, mengaku pengangkatan Ema Sumarna sebagai sekda Kota Bandung dinilai telah sah sesuai dengan peraturan perundangan dan telah memenuhi azaz-azaz umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan surat rekomendasi dari Gubernur, Kemendragri, dan KSN yang menunjuk Beni Bahtiar sebagai sekda, Bambang mengaku, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel sudah berkoordinasi dengan Gubernur dan meminta Wawanang yang atribusinya diberikan untuk memilih satu di antara tiga kandidat hasil seleksi untuk diangkat dan dilantik oleh Wali Kota. Pemunggat tidak memiliki kandidat hukum Pemerintah Kota Bandung dalam beberapa akibat. Karena Wali Kota Bandung selaku terbuka sampai dengan saat ini tidak pernah menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Bapak Beni Bahtiar sebagai sekretaris daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, kami menganggap tidak ada kepentingan langsung dan tidak ada hubungan hukum dan tidak ada kepentingan hukum Pak Beni Bahtiar dengan terbukat selaku Wali Kota Bandung. Oleh karena itu, kami dengan tegas menawak seluruh daril-dari kandidat sebagaimana surat keberatan yang sudah disampaikan oleh kandidat pada tahun 13 Juni 2019. Seperti diketahui, Beni Bahtiar terpilih menjadi sekda Kota Bandung setelah melalui proses lelang terbuka atau open bidding namun di tengah perjalanan, Odet justru melantik Emma Sumarna sebagai sekda.